BTR Brunch dinyatakan tidak ikut MSC 2021, ada masalah apa ya? Kabar menjadikan dari tim Getron Alpha, melalui laman Instagram miliknya, Outby Getron Exports, ada sebuah pengumuman ofisial dari tim Getron. Pengumuman tersebut mengenai BTR Brunch yang disangsi atas pelanggaran berat yang dilakukan olehnya. Terkait hal tersebut, sanksi diberikan kepada Brunch yaitu larangan bermain selama satu bulan seperti bisa kamu lihat di bawah ini. Official Statement Terkait dengan adanya peristiwa yang baru saja terjadi, kami pihak manajemen Getron esports memohon maaf atas kegaduhan yang terjadi dan dengan ini menyatakan bahwa Jabron Brunch Bagus Wiloko telah mendapatkan peringatan keras dari kami. Dan sebagai sanksinya, pihak terkait telah dicabut haknya selama sebulan penuh dan tidak akan ikut serta dalam segala aktivitas kompetitif di skenem Mobile Legends. Termasuk di turnamen resmi Internasional Muntun yang akan datang yaitu MLBB Sotus Asia Cup atau MSC. Hingga turnamen tersebut selesai. Terima kasih, di Getron Management. Lalu apa pelanggaran yang dilakukan Brunch? Memang secara ofisial tidak disebutkan apa pelanggaran keras yang dilakukan oleh Brunch. Hanya ada ucapan permintaan maaf dari tim Getron Esports atas kegaduhan yang terjadi. Setelah sedikit menyelidiki dan mendapatkan info dari Instagram story milik adbudigus97, diketahui bahwa kemungkinan besar saat sedang live streaming Nemo TV terekam suara seperti sedang berhubungan intim atau menonton video semacamnya. Karena ada terdengar suara-suara seperti hal tersebut pada live streaming Nemo TV miliknya tersebutlah oleh karena itu sanksi diberikan. Namun memang secara resmi tidak disebutkan apa yang terjadi dengan Brunch sehingga mendapatkan sanksi. Lalu siapa pengganti Brunch di jungler? Melihat yang terjadi pada Brunch dan dipastikan dirinya absen untuk MSC 2021 seperti terlihat di pengumuman resmi Getron Esports, Muncul pertanyaan siapakah pengganti Brunch di MSC 2021? Dimana kita ketahui bahwa Brunch adalah pemain inti Begetron Alfa di MPLA ID 67 sebagai jungler. Dirinya tidak tergantikan di musim ini dan hasilnya Begetron Alfa menjadi juara kedua di MPLA ID 67. Tentu ini hal yang sangat mengejutkan sekaligus mengecewakan apalagi bulan Juni 2021 akan ada MSC 2021. Dengan kejadian ini pastinya akan ada jungler baru yang bertanding untuk Begetron Alfa. Pilihan yang paling kuat adalah di antara Rainbow atau Max. Dimana keduanya memang pernah menjadi jungler bagi tim Begetron Alfa. Namun kita nantikan saja resminya ketika turnamen sudah berlangsung. Dan semoga kejadian serupa tidak terulang kembali. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa klik subscribe dan aktifkan belakang informasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terupdate dari channel ini. Dan bye-bye. Terima kasih telah menonton video ini.